Itulah satu lagu ciptaan komunitas The Satanic Temple atau TST. TST bakal mengelar pertemuan Akbar 28 hingga 30 April 2023 nanti di Boston, Amerika Serikat. Di pertemuan itu akan ada ritual satanis, loka pasar satanis, dan diskusi panel. Komunitas pemuja setan ini dikategorikan sebagai organisasi keagamaan non-theistic. Mereka berdiri pada 2013 dan berpusat di Salem, Massachusetts, Amerika Serikat. Meski namanya satanis banget, TST mengaku gak benar-benar menyembah setan. Klaim TST, setan mereka jadikan metafora untuk mengabanyikan kebajikan dan empati, menolak otoritas yang sewenang-wenang, serta melawan ketidakadilan. TST punya sejumlah program yang mungkin bakal terdengar baik. Misalnya, kelompok dukungan untuk memulihkan pecandu narkoba. Lalu kampanye melawan malpraktik dan pseudoscience yang dikaitkan dengan satanisme. Salah satu yang kontroversial, mereka juga mendukung hak aborsi. Mereka berargumen otoritas atas sistem reproduksi adalah salah satu keyakinan keberagamaan mereka yang harus dilindungi negara. Ini mereka sebut sebagai hak reproduksi keagamaan. Bahkan, pada 2015, TST Minneapolis menawarkan tempat berlindung untuk umat muslim yang terdampak islamofobia setelah serangan teroris di Paris. Meski demikian, komunitas ini tak luput dari kritik dan teror. Sejumlah kalangan mengatakan, mereka sekadar komunitas prank dan satire. Bahkan mereka mengaku, sering mendapat ancaman kekerasan. Pada Juni 2022 misalnya, seorang pria ditangkap karena berusaha membakar kuil TST. Kini, TST mengklaim punya lebih dari 700 ribu jemaah di seluruh dunia. Kira-kira, bakal kayak gimana ya pertemuan akbar mereka April nanti?